Viral pesilat tewas setelah berduel dengan gurunya. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Korbannya diketahui berinisial RNH yang masih berumur 17 tahun. Korban tewas setelah menerima tendangan dari pelatihnya saat sabung 1 lawan 1. Tewasnya RNH berbuntut panjang, polisi melakukan pendalaman dengan meminta keterangan dari 6 orang. Polisi tengah mendalami kasus ini dan belum menetapkan seorang tersangka. Dirangkum dari tribungresik.com, kejadian bermula saat RNH bersama teman-temannya berlatih silat di salah satu sekolah di Panceng, Gresik pada minggu, tanggal 5 November tahun 2023, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Latihan diawasi oleh dua orang pelatih ketika itu. Singkat cerita, saat pukul 23 waktu Indonesia Barat, latihan dilanjutkan dengan sabung. Peserta latihan mendapatkan lawan sesama peserta kecuali RNH karena tidak menemukan lawan sabung. Akhirnya RNH dipasangkan dengan seorang pelatihnya berinisial B sabung dimulai tanpa pengaman, sehingga setiap pukulan atau tendangan mengarah langsung ke tubuh. Awalnya korban pertama kali menyerang pelatihnya dengan melancarkan pukulan. B lantas membalasnya dengan menendang ke arah bagian dada korban. Akibatnya korban langsung jatuh terlentang setelah menerima serangan. Kondisi korban lemas dengan menunjukkan gejala sesak nafas. Pelatih kemudian memberikan pertolongan pertama lalu membawa korban ke puskesmas panceng. Nahasnya, sebelum sempat mendapatkan perawatan medis, korban dinyatakan meninggal dunia. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Ibnu Sina Gresik untuk diautopsi. Selama kurang lebih 4 jam lamanya, tim dokter mencari penyebab tewasnya RNH. Kasat reskrim Polres Gresik, AKP Aldino Prima Wirdan, memastikan korban tewas karena luka yang dideritanya. Aldino menambahkan, pihaknya akan segera mendalami penyebab tewasnya korban lebih lanjut. Termasuk memastikan apakah korban memiliki riwayat penyakit asma atau jantung. Terkait tersangka, Aldino menegaskan belum ada seorang pun yang ditetapkan. Terima kasih telah menonton!